Rumah Sakit Polri Keramat Jati kembali berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban kebakaran Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Korban atas nama Iryana menjadi korban ketiga yang berhasil teridentifikasi. Dan berikut laporan Salam Rahmat dan Yulia Lorena. Ya, pemirsa hingga saat ini korban meninggal dunia akibat kebakaran yang terjadi di Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara yang dibawa ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati, kini sudah ada sebanyak 16 kantong jenazah dengan rincian 9 kantong jenazah ini berjenis kelamin laki-laki, 6 kantong jenazah berjenis kelamin perempuan dan 1 kantong jenazah ini berisi bagian potongan tubuh manusia. Dimana dalam hal ini Rumah Sakit Polri Keramat Jati ini menggunakan 3 metode untuk mengidentifikasi para korban dimana diantaranya dengan menggunakan DNA, sidik jari dan juga susunan gigi. Dan hari ini dari Rumah Sakit Polri Keramat Jati ini kembali berhasil mengidentifikasi satu korban lainnya berjenis kelamin perempuan bernama Ibu Iryana berusia 61 tahun. Sehingga dengan demikian artinya kini sudah ada sebanyak 3 jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi setelah sebelumnya ini sudah ada 2 jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi dengan jenis kelamin laki-laki masing-masing berusia 28 tahun dan juga 41 tahun. Dan dapat kami sampaikan juga kepada Anda pebirsa bahwa sementara hingga saat ini masih ada sekiranya 22 korban lainnya yang masih dalam proses pencarian. Dari Jakarta, Salam Rahmat Arief, Setiawan Yulia Lorena, AINews, melaporkan.